Halo cuy, balik lagi di serisnya PCS Semarang di matchday yang ke-29 melawan Rans Nusantara FC yang berada di posisi ke-16 di kelas main sementara cuy, BRI Liga 1 ya di video sebelumnya kita menang cukup telak cuy, 3-0 di Stadion Menahan Solo melawan PCS Solo ya cuy ya langsung aja ke game planenya dulu Ceptian David Molana mungkin gak akan kita mainkan dulu, Genzola masuk terus siapa yang akan kita bawa ya mungkin Wawan Febrianto, Guntur Triaji Jonathan Cantilana kita masukin Harinur kita bawa co ya guru, Jory guru kita gak usah bawa lah ya Damas Damar siapa ya Sandy Walls Gali ya Gali Freitas kita bawa cuy waduh kita kurang gak ada back, eh gak ada back, gak ada keeper cadangan cuy yang kita harus nyari sih Carlos Fortes, Octavianus ya oke mungkin kayak gitu lah ya formasi yang akan kita pakai melawan Rans Nusantara FC di lagu lanjutan BRI Liga 1 Master League PES 2021 sebentar lagi kick off pertama akan segera dimulai cuy semoga kita bisa ya juara Liga 1 ya di musim pertama kita menangani PSIS Semarang para pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan cuy Wawan Henrawan, keeper dari Rans Nusantara kalau Sportes dan Marukawa cuy sedang berbincang-bincang ya ya kick off pertama segera dimulai cuy PSIS Semarang melawan Rans Nusantara FC ya langsung saja Fredian Wahyu membawa bola di sektor kanan dia ketengah dia ada Ludwig Kamal Kovic Hidayat Paisai Marukawa langsung tampil menekan sepertinya di hadapan pendukung sendiri cuy PSIS Semarang kemudian Wahyu Octavianus Fernando syuting langsung masih terkena back dari pemain Rans ke Under-Lewis, David Lally masih David Lally Kensiro, Daniel Harip Satria Inggris Anwais selalu nyaris saja polos tanggang ada Herwin Sekutra pada Gamalia Ingiri Alvin Rans mencoba menyerang dari sektor kanan Jujun, Junaidi masih Jujun, angkat bola Jujun tidak dapat tadi bola itu masih Jujun Jujun Terangan balik dari Semarang Paisai Marukawa cepat saja berlari Paisai Paisai Marukawa masuk ya ke tengah ada Cortes Octavianus masuk tuh ya serangan balik cepat dari Paisai Semarang Berawal dari Berawal dari Taisai Marukawa menggunakan Soloran dia dari sektor kiri langsung ke Coros Portes Coros Portes ada Octavianus yang berdiri lebih bebas ya Octavianus unggul dari Rans Nusantara di babak yang pertama cuy kita lihat apakah yang terjadi Rans Nusantara Jujun Juna ini gagal tadi melewati dua orang pemain langsung sekaligus ya Coy Malia Imbiri David Lalit Rans mencoba menyerang dari sektor kiri Rans masih bisa diamankan Ravianus Cetakul tadi Coy gagal jadi membawa bola David Lalit Firsan Lestaluhu keluar bola cuy kemarin ke dalam bagi Rans Nusantara Firsan Lestaluhu kepada David Lalit masih David Lalit diamankan saja oleh Gian Zola Lupi Kamal masih Lupi Lupi mencari rekan Lupi Kamal Lupi Kamal cuy Gian Zola gagal Zola dia dapat Lupi Kamal Issei Marukawa Issei Jujun dia tidak jelas Jujun memberikan umpan kepada siapa Gua kira enggak bakal dapat Cok sama si tuh jadi offside dia si Cortes Fonda Lewis Jujun Junaidi dihadang sama Taufik Dayat Issei Marukawa serangan cepat lagi-lagi diperlihatkan oleh PSIS Semarang Fredian Wahyu masih Fredian Wahyu angkat bola Octavianus Tandukan dari Carlos Portes masih gagal masih beberapa meter cuy diatas gawang dari Wawan Hendrawan Benjiro Daniel tadi gagal kemudian Wahyu Octavianus Penando pada Carlos Portes jadi sama yang sangat baik tidak bisa melalui Adept Satria tadi Octavianus Penando David Lali Jujun Junaidi Rans kali ini mencoba menyerang dari server kanan Jujun Junaidi Jensiro Daniel Genzola Cortes Marukawa Marukawa masih Marukawa angkat bola ada Genzola masih belum berhasil coy serangan-serangan dari PCS Semarang Wander Louis gagal dia masih Alis Alis Esay masih Alis Taufik Bayar Taufik masih Taufik kemana Taufik bisa 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 dibaca arah bola Coy Gendola belakang tidak ada Taufik Jonathan Cantilana masih Coy Taufik 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 obat kedua cuy kick off obat kedua kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh Trans Nusantara FC untuk mengejar ketertinggalan satu gol dari PSS Semarang apakah akan tampil menyerang beratannya karena syuting langsung masih belum berhasil cuy kenangan dari Jonathan Cantilana ini dia prosesnya reply siro Daniel berjubah aku dia tadi di tengah bagian seolah sport tester debak offside lagi-lagi cuy para sport test ada syatria langsung ke depan ada Wander Lewis jujun berbahaya jujun Alvin Tua Salamoni iya tidak bisa melewati hadangan dari Taufik Hidayat Dianzola Jonathan Cantilana pada Eisei Marukawa cuy Eisei Zola 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 syuting langsung Zola lagi-lagi masih gagal cuy serangan dari Semarang serangan demi serangan dilancarkan oleh PCS Semarang ke gawang one hand rawan tapi belum ada satu pun gol tambahan dari Semarang Genzola masih Genzola Octavianus Fernando melihat Clio Octavianus Jonathan Cantilana belakang belakang dia berbahaya cok dewangga ayo dewangga nice yawangga kepedian wahyu masih kepedian wahyu Fianus Fernando bagus sekali pergerakan director Fianus Fernando tengah diada Pika Mal Taufik Hidayat Taisei Taisei Taufik Hidayat ada Taisei Taisei angkat bola Taisei Gian Zola yang dituju kenapa susah sekali cuy cetak satu bola lagi ayo Taisei 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 cutik langsung Taisei Marukawa awas Kanshiro Daniel mengejar bola masih di Kanshiro Kanshiro Daniel David Lally Jonathan Cantilana melakukan pelanggaran kepada David Lally Jonathan Cantilana kalau setanggang mengejar bola Aris tadi cuy nomor 9 siapa tuh Mender Luis ya nyambar bola cok kalau nyambar tadi bisa-bisa satu sama tuh Alvin kebelakang ada Arif bolos tanggang Mbiri Jujun Junaidi baik sekali Taufik Hidayat Aisei Marukawa Dudvik Kamal Jonathan Tidak bisa bergerak tadi Genzola coy gerakannya langsung ditutup sama si kolos tanggang Zola Zola Marukawa Kuting Marukawa Masih belum berhasil coy percobaan demi percobaan dilakukan oleh PCS Semarang Lihat dulu coy di bangku cadangan Harinur Genzola kita tarik masuk Harinur Carlos Portes kita tarik ya kita tarik aja cuy Wawan Hendra Wan masuk Harinur jadi striker tunggal jadi second striker cuy Harinur atau jadi fast 9 Aisei Marukawa ada Aisei 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 Cuting Aisei Masih susah juga coy menembus pertahanan dari Rans Nusantara FC Setelah gol pertama tadi coy Rans Nusantara langsung memperkuat lini pertahanan mereka coy jadi semakin kompak Bawan Bawan masih bisa diatasi oleh Herwin Saputra gol setanggang sekarang David Lally Samsir Alam cuy masuk meletikan siapa Ken Sirudanya Harinur ada Utafianus Kenando angkat bola Kenando Harinur aduh curi bola ya pelanggaran cuy Samsir Alam dari cuy ditabrak oleh Dewangga Alvin Quasalamuni ditarik keluar cuy masuk buas kisir bayah Harinur Wawan Febrianto masih Wawan 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 tidak bisa menggocek Herwin Saputra cuy terus tanggang kepedian wahyu baik sekali Harinur Harinur masih Harinur agar Harinur David Lally Wander Lewis Samsir lagi Samsir Alam lolos Samsir Alam co aduh bahaya cuy ah nyaris untung tidak masuk cuy tenangan dari Jujun Junaidi nyaris saja membobol gawang Ray Redondo yang tidak terkawal ya di sisi kiri pertahanan dari Semarang lagi-lagi pelanggaran untuk Trans Nusantara Oktavianus 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 vamos sekali Harinur 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 sepakkan Harinur masih gagal cuy pada tinggal satu lawan satu sama keeper super ya belum hari bukan harinya Harinur bukan hari yang baik Harinur di kekumpul pertandingan melawan Trans masih Harinur Harinur ini sangat lemah dari Harinur selesai pertandingan cuy kita menang tipis ya dari Trans Nusantara lewat golnya dari Oktavianus Pernando di menit ke-12 masih berhasil mempertahankan puncak klasmen sementara BRI 31 masih ditempel sangat ketat cuy di empat besar ini antara Tersebaya Surabaya Bayangkara FC dan PSS Sleman masih menempel ketat kita cuy yang berada di peringkat pertama Octavianus Penando ada yang nawar cuy dari Pisa ini kalau gak salah klub dari Liga Itali seri B kalau gak salah ya dan Mas Damar Ya cuy mungkin sampai disini dulu ya videonya jangan lupa di like dibantu like dibantu subscribe juga cuy tetap support channel ini supaya makin berkembang ke depannya cuy thank you semuanya bye bye